Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan media Terima kasih sudah hadir Yang masih di luar Kami persilahkan untuk masuk Mengisi kursi yang sudah ada Sebentar lagi Diskusi kita akan kita mulai Sebagaimana Bapak Ibu lihat di depan Pagi hari ini Kita akan melanjutkan diskusi Yang sudah rame di publik Yang ini tentang divestasi Bripot Kita memberikan judul kali ini Divestasi Bripot Kedaulatan Tampang Indonesia Nah narasumber Kita sudah hadir pada Saat ini Segera saja kita akan mulai Dan saya panggilkan para narasumber Yang sudah hadir Yang pertama Pak Fahmi Radi Kami persilahkan untuk Masuk Oh ya Selamat datang juga Pak Kristianto Misano Selamat bergabung pada forum kita Pak Fahmi Tidak di depan Ya Ini profilnya Pak Fahmi Di ujung kiri Pak Paling ujung Pak Ya Pak Fahmi adalah Direktur Program Diploma Ekonomi FPB UGM Dari Jogja Jauh-jauh datang Untuk Dari pagi-pagi ya Untuk bicara soal Report memberikan pemahaman Kepada rekan-rekan media semua Yang kedua Narasumber kita Adalah Mas Randy Ahmad Wicular Ini Narasumber yang Masih sangat muda Kelahiran 1978 Beliau S2 Di International Business and Management H.C. House School Groningen Netherlands Kamu silahkan Mas Randy Ya Ispilanya Pak Fahmi Pihak Fahmi Yang ketiga Narasumber utama kita Dari pemerintah Yaitu Insinyur Bangbang Gatot Ariyono MM Beliau adalah Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelahiran Belora 9 April 1960 Kamu silahkan Masuk Pak Babang Ya Di Tengah Pak Ya Ini profil beliau Jadi beliau sangat Paham sekali Soal Divestasi Report ini Dan rekan-rekan Nanti bisa Menggali informasi Lebih jiktir lagi Tentang Divestasi Saham Report Baik Rekan-rekan Sebelum Kita mulai Mohon dijun dulu Kita akan Menyanyikan lagu Indonesia Raya Kami persilahkan Tamu Hancurin Dan Narasumber Untuk berdiri Dan Narasumber selamat menikmati 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 pendapat beliau terkait dengan apa yang sudah dijalankan pemerintah dan berkali Pak Kristenanto juga punya catatan panjang terkait dengan BRIPOT kita tahu beliau dari awal dulu sudah banyak catatan tentang BRIPOT dan operasionalnya di Indonesia baik berkat-berkat untuk memanfaatkan waktu dengan baik kami persilahkan Pak Bambang untuk menyampaikan paparannya mohon padat singkat Pak 10-15 menit saja kami persilahkan Pak Bambang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati para narasumber, Bapak moderator serta Bapak Pak serta diskusi mengenai BRIPOT pertama-tama saya berkata terima kasih diundang di sini ini sering sekali diundang yang seperti ini nanti nanti siang jam 1 juga ada terus kemudian jam 4 jawab ke DPR sama semua bahasanya Bapak Ibu sekali ya yang ingin saya sampaikan karena waktunya terbatas ya pertama bahwa BRIPOT pada saat ini beroperasi melalui kontrak karya kontrak karya tahun 91 ya, tahun 91 kontrak karya kita datang tahun 67 kemudian mau reproduksi tahun 72 tahun 91 diperbarui kenapa diperbarui? karena pada waktu tahun 67 itu mereka menggunakan tidak menggunakan komunis artinya berbadan hukumnya berbadan hukum masing seperti kontrak-kontrak ikas dan itu juga perbaikan-perbaikan terhadap ketentuan-ketentuan termasuk perbaikan terhadap pembadan hukum masing nah, di tahun 2017 ini memang kita telah menerbitkan nanti ada kronologisnya PP1 tahun 2017 yang disitu menyampaikan bahwa kontrak karya ya apabila nanti selesai itu akan berbentuk UPK ada nanti kronologisnya nah, kalau kita bicara divestasi sebetulnya itu merupakan salah satu paket perubahan atau keberlanjutan kegiatan penambangan di apa itu, Papua yang oleh Briport ya, jadi bukan hanya divestasi tetapi termasuk pembangunan sumater perubahan KK menjadi UPK ya, termasuk bagaimana kelanjutan daripada mereka terhadap dua kali sepuluh perpanjangan jadi kalau kita lihat misalnya saya masuk kepada karena ini topiknya ada divestasi saya langsung divestasi divestasi sendiri itu sebetulnya sudah diatur di dalam kontrak karya kontrak karya di dalam apa itu pasal 24 ayat ayat 2A 2 kemudian 2B itu mengatur ya bahwa kewajiban apa itu mereka divestasi baik itu melalui pasar modal bursa bursa efek ataupun langsung itu diatur sampai pertama 5 tahun pertama 10% kemudian sejak tahun 10 menjadi 20% kemudian sejak tahun 10 sampai tahun ke-20 itu menjadi 45% dengan catatan per tahunnya 2,5 itu diatur sudah diatur tetapi di pasar 24 ayat 2B itu juga diatur juga apabila ada ketentuan dari pemerintah atau kebijakan pemerintah yang lebih meringankan itu akan diatur oleh BRIPOT nah pada saat itu tahun 94 keluar PP20 tahun 94 dimana menegaskan bahwa kepemilikan saham asin cukup 5% singkat seolah-olah BRIPOT menjadi apa itu menjadi mengikuti PP20 tersebut nah tapi dalam perkembangannya sesudah terbitnya undang-undang 04 tahun 2009 dimana di dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa sejak 5 tahun perusahaan UP harus karena regime-nya adalah regime-izin undang-undang 04 ini menyebutkan bahwa sejak 5 tahun harus melakukan dipestasi di PP23 tahun 2010 ini kami saya kronologisnya bahwa ternyata mencapai 51% itu bukan hal yang mudah di PP23 2010 dipestasi kewajibannya hanya 20% PP23 2020 kemudian kembali menjadi PP24 2012 keluar lagi peraturan pemerintah dipestasi diatur menjadi 25% artinya sama bertahap sejak tahun kelima itu udah itu udah bagus kemudian yang lebih lagi yang apa itu keluar PP7 2014 dimana dipestasi karena ada kategori daripada jenis penambangan dan melakukan kegiatan gilir pembangunan senator bagi perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka serta mengamal punya senator itu hanya berkewajiban 30% sehingga kalau kita acu di kontra malah dia kena yang tadi pasal 24 ayat 25 malah cuma 5% gak wajib di investasi lagi kena pasal PP77 itu menjadi 30% kewajibannya tetapi kemudian pemerintah kita keluarkan PP1 2017 ya PP1 2017 tetapi permen SDM nomor 5 2017 dimana di investasi menjadi 51% itulah hasil pembicaraan kita yang cukup lama sehingga dia mau menjadi 51% itu kesepakatan 27 29 Agustus 2017 ya 29 Agustus 2017 nah di dalam kesepakatan tersebut memang disampaikan 4 isu yang harus dipatuhi yaitu pertama menjadi UPK dan kedua adalah selanjutnya mendifestasikan 51% kemudian tiga adalah apa itu membangun smelter yang keempat itu ketentuan yang ada stabilisasi investasi ya itu yang dilakukan mereka sehingga pemerintah menjadikan isu investasi sebagian dari seluruh paket untuk kegiatan dia berhak 2021 di dalam kontrak tadi recording pada kontrak pasal 31 menyampaikan memang haknya hak memohon tetapi disitu dinyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menahan atau menunda tanpa alasan yang mengajar nah itu terjadi dispute kalau kita lakukan apakah diperpanjang atau tidak bisa saja diperpanjang tapi pengertian mereka adalah 2041 pengertian kita misalnya 2200 dispute mesti lari ke arbitrasen kotorannya mesti lari ke arbitrasen nah dalam hal lari ke arbitrasen mesti ada jeda ada ada mesti posmeyer gak tahu selesainya kapan sekarang kita misalnya punya masalah investasi di infa ya dengan ini kita di arbitrasen juga sampai sekarang mulai tahun 2016 2015 mulai pertama sampai sekarang gak selesai masih munggu depan ini masih di arbitrasen itu hanya IUP yang diperlukan batu timur ya hanya IUP yang diperlukan apalagi ini artinya apa bahwa oke mungkin kita bisa apa itu menang atau kita bisa kalah mungkin kita gak tahu kemungkinannya ada yang optimis menang tapi tambang ini gak boleh berhenti tambang ini kalau berhenti rekapnya itu harus mahal karena terowongan atau tandanya itu sudah ratusan kilometer bahkan konon sampai lebih 400 atau 500 kilometer itu mesti air tambang terus kemudian zat-zat kimia yang menghadapkan karena gak tentrasi mesti berhenti semua mesti berhenti semua ya nah untuk rekapnya itu mesti mahal lalu itu gak boleh berhenti karena kalau berhenti ya itu tadi rekapnya mahal bahkan yang lupa lagi kalau itu maintenance yang tidak bagus dijaga di dalam itu katus kali amburkan amburkan dari organ yang DML LZ itu akan menjadi hilang potensi daripada sumber dayanya oleh karena itu di dalam paket ini termasuk dua kali sepuluh yang 2021 karena PP1 2017 juga menyatakan bahwa perpanjangan dapat dijadikan lima tahun PP1 jadi lima tahun ini 2017 jadi mohon sehingga keputusan pemerintah ini kan tidak dan tidak untuk 2021 atau 2031 tetapi mereka akan investasi investasi pengumuman bawah tanah itu katanya nanti berdasarkan laporan mereka report mereka FS mereka adalah 15 miliar beli dolar termasuk 2,4 USD 2,4 miliar USD untuk investment di semester sehingga cukup besar nah mereka jaminan 2041 di dalam PPK nanti tidak otomatis artinya tidak otomatis diberikan 20 2,4 tetapi 2031 yang diberikan sekarang tetapi yang 2041 dia akan tidak taruh disitu adalah kriteria sepanjang kriteria itu dipenuhi dia boleh sampai ke 24 itulah jalan kuat kita nah terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan mengenai head of agreement nanti mas rady yang memberikan tetapi begini memang di dalam bisnis internasional head of agreement itu hal yang biasa bukan kalau dikatakan dikili banding ya enggak tetapi itu moral moral banding ya karena disitulah diaturkan untuk menuju transaksinya bagaimana harganya bagaimana disitu sepanjang itu akan ditepati oleh para pihak arah para pihak tentunya itu akan jadi di banding nah sehingga mesti caranya cara begitu kalau enggak gimana caranya batas waktu pembayarannya seperti apa struktur transaksinya seperti apa kalau enggak diatur tulen bagaimana langsung cukup se-SPA ya enggak mungkin juga inilah yang menjadi pemerintah tapi yang jelas waktu dulu Newmont KPC itu dikestasi enggak ada name Newmont kan dikestasi juga yang dulu yang membeli perusahaan daerah musadenggara KPC yang beli juga waktu dulu ada beberapa perusahaan yang membeli KPC tetapi enggak ada masalah tapi ya ini situasi dinamika saya enggak masalah tetapi yang jelas ini bisa dijelaskan yang yang jelas ini adalah hanya satu bagian daripada proses yaitu divestasi yang lainnya masih ada sementer kalau enggak bangun sampai 22-22 dia akan enggak bisa juga operasional ya terus kemudian kewajiban yang lainnya tentunya harus dibunuh semua mungkin itu saja sebagai pengantar bisa dijelaskan ini kan kari udah menginggung oleh Newmont dan sebagainya dan di dalam kontrak karya ini kan sesungguhnya banyak sekali selain report memang report kemudian menjadi apa namanya menjadi perdebatan sampai sekarang ini nah di kontrak-kontrak karya yang lain kenapa bisa berjalan dulu sekarang Pak bisa menjelaskan lebih detail lagi saya saya begini di kontrak lain itu diatur generik Pak jadi generik itu adalah pada tahun 5 tahun pertama 15% itu diversasi itu ada 15% kemudian ditambah 1530 37 ditiatur tetapi pasar 2G lagi tidak ada pasar yang menyatakan bahwa kalau ada petunan yang lebih baik itu berpot mengutih memang tidak ada yang lainnya generik semua jadi karena generasinya berbeda generasi berbeda kalau Jumon KPC itu KPC itu generasi 1 Batu Barat Jumon generasi 3 KK sedang generasi 5 dari 10 berbeda generasi setiap generasi tentunya ada spesifik daripada ketepan montra oke jadi itu penjelasannya ada yang lain bisa jangan sampai kita kasih abro supaya Pak tambah atas penjelasannya nanti rekan-rekan bisa menggali lebih detail lagi setelah papanan para norosumber yang lain kami silakan berikutnya Mas Reddy untuk menjelaskan dari sisi inalum apa yang sudah dilakukan dan ke depannya ini apa yang akan dilakukan juga kami persilahkan terima kasih terima kasih Mas Reddy saya menghormati Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Ibu Miken yang saya menghormati Dirjen Binyarga Bapak Bambang yang saya menghormati Pak Chris Pak Mirani dan moderator dan teman-teman sekalian saya ingin menjelaskan terkait dengan HOA bisa ditampilkan slide pertama ya HOA ini marilah kita tidak terjebak dengan kontroversi ikat-pengingat buat saya buat kami itu melihat HOA itu sebagai light at the end of the tunnel jadi ibaratnya kita itu dalam perjalanan di dalam terowongan yang wilap dan selama ini tidak pernah terlihat ujungnya di mana nah HOA ini adalah secercah cahaya yang muncul yang kemudian memberikan harapan bahwa oh ternyata ada jalan keluarnya nah itulah yang sekarang kita anggap sebagai head of agreement itulah light at the end of the tunnel kenapa saya mengatakan demikian itu karena bagian atau komponen yang terberat dalam divestasi ini itu sudah terselesaikan itu apa itu harga dan struktur transaksi nah struktur transaksi ini isinya utama itu adalah bagaimana menjelaskan yang namanya participating interest dari itu nanti saya akan jelaskan apa itu PI di slide berikutnya lanjut nah pertanyaannya adalah setelah ini apa setelah ini ada komponen-komponen tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang tapi dari pihak Inalun sendiri itu ada 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 tiga yang ada tiga sepakatan yang nantinya harus diselesaikan sebelum nanti kita menentang-menangi apa yang disebut dengan sales and work case agreement jadi situ ada ada exchange agreement itu yang mengatur tentang apa namanya konversi PI di Rio Binto menjadi saham lalu ada share work case agreement itu mengatur tentang apa namanya prinsip-prinsip hubungan antara Inalun dan RGX RGX ini yang dimaksud adalah report saya singkat RGX karena itu tiker mereka di New York Stock Exchange lalu setelah itu ada progress and share agreement selanjutnya nah ini saya sedikit bercakap tentang Rio Binto Rio Binto ini mau gak mau harus diselesaikan karena apa karena setelah 2022 itu 40% dari produksi grassberg itu langsung diambil oleh mereka jadi contohnya kalau tambang grassberg itu memproduksi 100 juta ton 40 ton itu langsung diambil oleh Rio Binto 60 tonnya dibagi antara pihak Indonesia dan pihak FCX yang nanti terrefleksi dalam bentuk dividen ya teman-teman bisa bayangkan apabila kita tidak menyelesaikan masalah Rio Binto itu pendapatan negara akan sangat jauh berkurang berkurang berikutnya ya jadi sebelum 2022 Rio Binto tetap mendapatkan 40% dari produksi namun jika produksi mencapai level tertentu istilah teknisnya metal strip metal strip ini adalah batasan misalnya perjanjiannya contoh lah harus 100 juta ton harus dicapai namun kalau tidak dicapai 100 juta ton maka Rio Binto tidak mendapatkan apa-apa ya nah ini skemanya seperti ini kalau kita lihat kita sebenarnya equity interest equity interest itu komposisi pendapatan yang selama ini diketahui oleh publik FCX 90 sekian Indonesia 9,3 sekian tapi kalau dilihat real yang didapat yaitu economic interest yang saya sebut tadi potong produksi 40% ini dapatnya seperti itu FCX 54 Indonesia 5 Rio 40 lalu kan banyak suara-suara yang mengatakan Rio Tito tidak relevan harusnya saham free pot metnorat lah di free pot Indonesia yang harus dibeli baiklah kalau gitu kita beli deh sahamnya free pot dengan mengesantikan Rio Tito skemanya seperti itu yang dibawa kita bangga dapat 51 tapi ternyata di belakangnya reward itu masih dapat 40 kita cuma dapat 31 report 29 nah maunya kita itu kan ya kita memberi saham FCX plus penjelasan terkait hak partisipasi Rio Tito kalau 49 di equity interest ya 49 juga di economic interest jadi bapak-bapak ibu-ibu masalah Rio Tito ini pelik ini banyak beredar hoax yang mengatakan wah ini harganya kemahalan segala macam gitu ya ini saya berikan perumpamaan adalah kalau teman-teman membeli kalau teman-teman menjual rumah nenek teman-teman apa iya teman-teman menghitung berapa sih dulu nenek saya beli cara hitungnya gimana sih jelaskan enggak yang kita lakukan adalah bagaimana rumah nenek saya ini value-nya sekarang dan value kedepannya seperti apa nah itulah yang kita terapkan dalam pendekatan kita untuk mendasaikan Rio Tito itu jadi bukan lagi kita melihat ke belakang tapi melihat potensi ke depan karena sampai 2041 mereka memegang hak 40% dari produksi saya berikutnya bagaimana kemampuan finansial inalum oh kita sangat mampu ini ini audited 2017 ini holding ya itu cashnya 16 triliun kita punya cash 16 triliun kuartal pertama itu sudah naik menjadi 20 triliun jadi disini teman-teman harus melihat bahwa kita punya kemampuan secara cash flow untuk melunasi utang yang nantinya digunakan untuk membeli saham ini berikutnya lalu ada banyak pertanyaan apakah artinya kemahalan kita melakukan 3,85 miliar untuk membeli kekayaan grassberg senilai sekitar 150 miliar lalu EBITDA EBITDA itu istilahnya seperti gaji teman-teman lah itu 4 miliar nah laba bersih setelah 2022 itu di atas 2 miliar nah hitung saja kalau kita keluar 3,85 laba bersih kita 2 miliar itu kan berapa tahun sudah bisa melunasi utangnya dan yang kedua lagi adalah angka ini 3,85 ini jauh lebih murah dibandingkan harga yang dulu ditawarkan oleh FCX 1,6 miliar untuk 10% tanpa penyelesaian Rio Tinto berikutnya nah ini adalah proyeksi saya gak tahu bisa di zoom gak ya ini mungkin teman-teman sudah punya ya jadi ini adalah proyeksi pendapatan dari ya proyeksi pendapatan PTFI yang ini dikalkulasi oleh konsultan kita jadi kita memverifikasi jadi ini bukan cuma dari Nalum tapi sudah berverifikasi oleh beberapa konsultan kita kalau teman-teman melihat kalau teman-teman melihat ya dibawa lagi dibawa lagi nah itu kan ada net income nah itu kan ada nah itu oke baik nanti ini datanya bisa saya share ke teman-teman saya cuma ingin menunjukkan bagaimana secara secara potensi bisnis tambang geras beri itu sangat besar dan menurut teman-teman ahli tambang itu potensi emasnya sampai 2011 gimana akan habis ini kan proyeksi 2041 slide berikutnya slide sebelumnya nah satu yang mau saya tekankan di sini adalah apakah cadangan dihitung saya tegaskan kita tidak menghitung cadangan kalau teman-teman lihat cadangan mereka cadangan geras itu 150 miliar artinya kita bayar 3,8 miliar itu kan jelas tidak memasukkan cadangan lalu kalkulasi kita berdasarkan apa kalkulasi kita itu berdasarkan potensi bisnis ke depan kalkulasi kita itu berdasarkan adalah cash flow yang nanti bisa kita dapat dari operasional PTFI ke depan jadi sekali lagi kita tidak menghitung cadangan mungkin cukup gitu Pak Dene baik nah tadi Pak Tambang menyampaikan bahwa selain kita membeli juga report nanti operasionalnya itu juga masih punya kewajiban-kewajiban lain misalnya soal investasi di Smelter artinya dana yang dikeluarkan di nalun saat ini pasti ada tambahan lagi untuk pembangunan investasi atau Smelter tidak tidak begitu untuk pengeluaran Smelter dan lain-lain itu tidak kita tidak proporsional 51% membiayai itu jadi memang itu kita hanya sebagai kecil saja karena memang ada apa namanya beberapa kesepakatan terkait dengan rencana sejauh mana investasi itu dilakukan report sejauh mana itu dilakukan oleh Inalun jadi 51% tidak serta makna kita membiayai juga 51% semuanya tidak jadi tidak cukup signifikan ya untuk lanjutkan pengeluarannya baik rekan-rekan kita kasih penuh ini kepada Pak Reddy yang menjelaskan memang persoalannya sangat teknis sekali ekonomis nanti rekan-rekan bisa menanyakan lebih lebih lagi dan berikutnya kita berikan kesempatan Pak kami tadi untuk menjelaskan dari sisi pengawannya apa yang sesungguhnya terjadi dengan perjanjanji investasi saham prikot ini kami persilahkan jadi makasih sebenarnya sebenarnya saya bersenya dikirkan dengan forum semacam ini terutama dikirkan yang itu dari pemerintahan tadi karena di luar banyak sekali forum semacam ini sehingga ini ada suatu kesimpangan informasi saya saya bisa stabilisasi ke itu terima kasih Pak sebelumnya sebelum saya mengulakan itu saya ingin tanya kepada audien termasuk ibu dirijen juga untuk menjawab pertanyaan saya ini pertanyaan sebenarnya apakah semua ini setuju kalau free code diambil alih setuju setuju apakah kita semua setuju kalau free code diambil diambil alih diambil alih saya setuju jadi yang setuju ya oke masih separuh ini banyak setuju ya Pak tapi disipun disitu tadi ini sebenarnya ada berapa saya kira yang biasa ini ini bukan ini bisa jadi bertiba juga ini ibu dan Pak sekalian dua tahun yang lalu saya menulis ini tentang free code yang judulnya kembalikan free code ke pangkuan ibu berdiri nah latar belakang tulisan saya itu itu karena apa menuncul ketidakadilan dalam pengolahan free code tadi dan selama 50 tahun selama 50 tahun pemilik tambang ini hanya memperoleh saham 9,6% sementara MacMoran jadi MacMoran itu pemilik perusahaan publik di Amerika yang dia menguasai 90,4% tadi nah dari komposisinya saja saya bertanyakan kenapa kita hanya dapat 9% disitu itu satu nah kemudian yang kedua selama 50 tahun pula proporsi saham yang kecil tadi itu dividennya gak pernah dibagikan juga alasannya apa ada polisi dividen polisi yang tidak membagikan labah tadi untuk tambahan modal sehingga dividen itu hampir tidak diniman sama sekali kemudian yang ketiga royalti yang diberikan pada pemilik tambang itu juga sangat kecil 1% sampai 3% ini sangat kecil sekali nah bagian apa pacat itu juga tidak begitu besar dibagikan bahkan berdasarkan tadi yang dapat lembaga anti korusi itu jadi manipulasi pacat juga disitu dan lebih parah lagi terjadi perusahaan lingkungan yang sangat masif tadi jadi dulu gunung yang itu di papras dan sekarang seperti itu dan temuan hasil tadi itu juga dibuktikan tadi dengan hasil audit yang lebih besar hasil audit rbk itu menyimpulkan bahwa terjadi kerusakan lingkungan yang parah dan freeport harus membayar 185 triliun itu dan juga bahkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sekitar tadi terhadap rakyat Papua rakyat Papua yang tetap miskin meskipun menyanding gunung emas itu itu nasibnya juga tidak bertambah baik dengan adanya flippot tadi disitu nah bahkan ada beberapa rakyat Papua yang dia mengkais apa sisa-sisa buangan itu sisa buangan di sungai itu justru ditembak juga ini nah oleh kala itu saya kira maka saya bertanyakan maka saya berumur harus diambil harus diambil alih harus diambil alih flippot yang sudah 50 tahun ini itu tidak menguntungkan tapi hanya merugikan termasuk merugikan pada Papua disitu maka kesimpulannya harus diambil nah pertanyaannya bagaimana cara mengambil tadi bagaimana cara mengambil itu nah kalau kemudian diambil misalnya didakukan nasionalisasi yang dilakukan oleh di beberapa negara saya kira ini impossible tidak mungkin karena zaman kelebaran ini dengan nasionalisasi itu akan dipujakan akan kemasan si ekonomi akan kena tekanan-tekan dari Amerika sehingga selama di zaman besar ada nasionalisasi dalam perusahaan Amerika berjalan pancar tambahkan sedikit tapi tiba-tiba prosesinya mati mendadak yang katanya sakit jancur jalan-jalan itu juga dipercayai karena nasionalisasi tadi tapi opsi nasionalisasi itu tidak mungkin nah yang kedua ada yang mengatakan kenapa tidak ditunggu tahun 2021 toh tinggal berapa tahun disitu nah awalnya saya juga berdapat demikian saya turun dari 21 dan diambil dan diberi kita nah ternyata ada beberapa perjanjian dari kakak yang juga menyebutkan beberapa poin tadi yang saya menyimpulkan bahwa perpanjangan atau penghentian itu harus persisuan 12 biaya jadi dengan nama saya yang wajar tapi itu kan taksir juga nah siapa yang menaksirkan tadi itu satu itu kenapa tidak dalam satu diambil alih namun yang kedua di pasal 31 ayat 2 kalau tidak salah itu juga menyebutkan kalau kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan atau untuk diambil oleh pemerintah Indonesia maka seluruh aset seluruh peralatan aktif yang ada itu harus dibeli oleh pemerintah Indonesia dengan nilai buku tambangnya itu dikembalikan tapi kan tanpa ada aset tanpa ada peralatan tadi kan tidak mungkin mau nambang aparti tambang di atas itu sudah habis sekarang yang bisa diharapkan adalah underground mining tadi yang itu butuh peralatan yang cantik butuh expert itu ya nah saya menghitung nilai buku kalau diambil pada 2021 itu sekitar 6,4 miliar dolar nah kalau kemudian tadi opsi ketiga opsi ketiga yang kemudian saya setuju karena ada pasal-pasal tadi dengan diversitas di saham 51% nah saya kira diversitas di saham 51% itu satu-satunya opsi yang saat ini itu yang paling rasional paling bisa diterapkan dan affordable bisa bisa dibeli tadi misalnya tadi ini ya diversitas di saham yang sudah tercantum pada AOA itu ya itu kan 3,8 5 miliar dolar nah kalau dibandingkan dengan kita ambil tahun 2021 itu kan biayanya lebih dari 6 miliar dolar itu ya itu kalau dalam konten biaya maka sesungguhnya lebih kurang memang 51% tidak 100% gitu ya tetapi dengan diversitas di saham 51% itu mayoritas kita mayoritas gitu ya nah lazimnya mayoritas memukang saham maka dalam setiap rapat memukang saham itu dia bisa memutuskan tadi misalnya dalam rapat itu akan diputuskan pembagian saham dari maka akan dibagi atau sebelumnya Mekmuran karena menguasai mayoritas dia mengatakan jika-jika tidak usah dibagi karena itu laba ditahan karena itu laba moda ya itu gak bisa itu ya atau juga sebelumnya Mekmuran mengatakan tidak perlu dibangun semangat disitu ya tidak dibangun disitu tapi kalau kemudian inalun tadi memuasai 21% mayoritas maka mestinya dia bisa mengambil satu usaha-usaha yang lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia dan juga bagi rakyat rakyat Papua itu itu manfaat yang diperolek dari diversitas divijen yang akan terangkat itu seolah besar karena dibanding dengan hanya 9,6% itu ya nah kemudian yang kedua tadi Pak Bapak juga menyebutkan dalam suatu kesepakatan berubahan dari KK atau IUBKA itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi dan satu semua harus penuhi yang pertama adalah smeterisasi 85 tahun kemudian yang kedua diversitas saham 51% dan yang ketiga peningkatan pendapatan dari royate dan pajak nah ini suatu paket kalau kemudian satu paket tidak disetujui maka patah jadi harus satu-satu paket tadi nah meskipun si McMoran itu sudah menyetujui ketiga perubahan IUBKA ke perubahan BKK ke IUBKA itu ya tetapi jalan perhubingan itu masih alat karena yang dipermasalahkan adalah penetapan harga tadi ready menyebutkan sebelum awali masalah yang paling berat tadi adalah penetapan harga saham tadi nah saya ini harus hati-hati betul karena kalau kita melihat track record sebelumnya ini jadi Bapak juga menyebutkan sebenarnya dalam kakak 2 itu sudah diatur tentang jifrasan saham yang itu maksimal 2011 itu yang harus disampai tapi kenyataannya sampai 2017 McMoran tetap menggenggam 90,4% tadi disitu nah apa yang yang dilakukan oleh McMoran tadi nah dalam pengamatan saya McMoran selalu ingin mempertahankan selnya 90% tadi dengan berbagai cara saya menyebutkan ada sell and buyback itu terjadi pada saat perpanjangan kakak yang kedua jadi setelah tahun 1991 sebelum primatel sebelum berakhir maka disitu ada suatu perundingan nah dalam perundingan itu melibatkan pihak pemelitahan tidak jatah saham sekitar waktu itu sebagai menteri pertambangan kemudian melibatkan juga pengusaha berusaha bakrin dan juga bom pasar nah free pot dia menawarkan 10% saham yang itu mestinya jatah pemelitah untuk melengkapi jadi 20 ini ya yang salah bertahap tadi nah tapi dengan berbagai alasan pemerintah bisa membeli kemudian yang membeli adalah pengusaha tadi nah karena pengusaha begitu dalam waktu jatuh lama disual lagi ke bom fasan nah akhirnya dari bom fasan dijual kembali ke free pot jadi harus selesai dengan strategi sell and buyback tadi sehingga pada tahun 1991 setelah diperpanjang tetap diperpanjang tetapi sahamnya tidak berubah ini ini satu nah kemudian yang kedua pada kemudian pada saat papa minta saham itu modusnya sama sama persis jadi mestinya pada saat itu private akan merahalkan saham berat-beratnya 20% sesuai dengan kesepakatan yang supaya tahun 1991 itu sahamnya menjadi 51% nah tapi kemudian dalam perundingan tadi itu kemudian melibatkan CEO-nya free pot kemudian juga melibatkan pengusaha Mohammed Lisa Khalid yang kemarin muncul di publik kemudian juga ketua DPR yang sekarang sudah di produkan di KPK nah itu sama mereka merahalkan 20% nah kemudian dengan syarat akan diperpanjang apa mungkin kita lebih fokus kepada manfaat iya betul kita akan menghasilkan bahasa ini proses pajaknya nah karena tadi gagal karena dibobat maka kemudian apa jadi berikan saham dan sampai sekarang itu masih memperoleh 9,6% gitu pak nah maka berdasarkan ini tadi maksud saya dalam ini kan masih dalam 10 menit harus hati-hati betul pastikan kalau tentang harga jumlah saham dan harus baik saja jangan sampai ini pulang kembali itu satu nah kemudian yang kedua saya kira kalau HOA tadi berjalan dengan baik kemudian universitas saham itu telah disetujui dan segala-galan dipegang mulai inalum maka ini akan berikan manfaat berbagai manfaat yang belum yang pertama tadi yang jelas di fitur kita akan semakin besar ini akan dijadikan apa nah dari di fitur tadi yang bagian inalum saya sudah menghitung juga itu dalam waktu 3 tahun itu bisa mengangsur untuk berisahannya 3,8% tadi jadi kalau inalum dia membeli saham tadi dari pinjaman bank ini hal yang lansip asal apa asal dihitung PP-PALIN-nya dan IRL-nya dan IRL-nya nah saya menghitung PP-PALIN tadi dengan earning aftertact yang seperti sekarang 4,3 milyar dolar tadi maka saya pergerakan dalam 3 tahun dilarum mampu untuk pembayar tadi jadi diberi investasi yang diberi ya betul sekali yang 3,8 tadi karena earning aftertact yang dibuka tahun ini itu 4,7 berapa nah kalau proporsinya 51% maka dari pembagian individu tadi nah kemudian apakah dibagi atau tidak nah dilarum sebagai mayoritas harus memutuskan bagi disitu itu satu nah kemudian yang kedua ya manfaat yang akan diperolai tadi paket yang pertama dia adalah semayatalisasi itu harus ya nah semayatalisasi itu untuk mengolah dan memurnikan konsentra di dalam negeri selama ini free pot selalu menolak untuk melakukan spentalisasi tadi nah sehingga dia hasil konsentral dari free pot itu dia langsung ditapalkan di luar negeri nah kemudian dia diolah di proses di di apa spental luar negeri hasilnya emas batangan perak tembaka disitu nah kalau ini bisa diolah di Indonesia di spental Indonesia maka terasa banyak cowok lebih besar itu juga manfaat dengan pabang perubahan IPK dan yang pasti juga akan membuka lakuan pekerjaan dan itu akan memberikan multiplayer efek di daerah-daerah yang dibangun semester tadi ini saya inginkan masyarakat ekonomi yang diproyek nah yang ketiga kesepakatan untuk menaikkan tech dan royalty itu akan juga berikan fresh money yang masuk di pemerintah Indonesia tadi dan di awal pemerintah sudah komitmen dari 51% itu akan diberikan PI kepada siapa kepada rakyat Papua ini komitmen tadi sehingga berdasarkan manfaat tadi manfaat manfaat kronomi maka saya berkesimpulan bahwa divisi sesahap yang sekarang ditemukan oleh pemerintah dan sudah sampai ke kawai itu lebih menguntungkan daripada merugikan barangkali itu terima kasih terima kasih dan kemudian kalau ini gagal nanti akan seperti apa itu kita simpan pertanyaannya dan kita dengarkan terlebih dulu Pak Kristianto untuk memberikan komentar atas peristiwa agresitas ini kami bersalah jadi saya rasa kita memang harus berusaha kuat untuk menjegah HOA ini menjadi HOAX komisi utama kita ini harus menggolokan transaksi atau rencana transaksi ini supaya selesai kalau PES kan membiayanya good news is no news kalau bad news baru breaking news nah sekarang good newsnya ini adalah kita tadi sudah mengatakan kita sudah mengambil dan memang sebetulnya negosiasi kayak gini itu mestinya harusnya confidence sampai sukses betul baru di ekspos kalau sekarang ini kan baru di tengah jalan sudah terekspos dan sudah dicari-cari kesalahan oposisi kalau oposisi mencerjanya cari kesalahan anda betul pasti bisa lain apalagi kalau anda ada blunder sedikit nah ke depan ini tentunya kita harus berusaha mempertahankan semangat persatuan Indonesia Incorporated antara semua belokat dan juga termasuk korporat termasuk BUMNya muslimnya ada juga pemikiran auto-product pada saat free port itu dulu di Amerika juga free port Amerika kan pucat Indo free port itu kan sudah sudah kurang bisa beli sebetulnya 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 dikatakan Pak Lu perusahaan sebenarnya tidak suka GGGG tapi kalau GGGG sahamnya usaha itu sebetulnya nah ini kalau dalam praktek bisnes corporate traders itu sudah lumrah jadi sekarang free port itu kemudian saham utamanya itu sekarang sudah turun lagi dia sempat beli 10% dia beli waktu harga turun turunnya karena sengketa ini turun jadi sebetulnya gini loh pemerintah ini kalau bikin kebijakan kebijakan apa aja bikin surat daerah itu bisa bikin saham naik turun dari sana kalau kita lihat kita misalnya punya orang yang ber-raise pada saat turun $3 kalau itu dilakukan mungkin hanya dengan moda satu kita bisa menguasai peripat Indol Indol langsung Indolnya di sana nah kalau Indolnya sudah dikuasai yang lainnya adun tapi emang ini nggak bisa berbagi buat ini design operation itu pernah dilakukan tahun tahun 81 jadi waktu dia membeli perusahaan perkebunan terbesar di dunia dia beli di London sampai margari tajernya marah-marah dianggup kecolongan tapi ngolongnya malu jadi soal jual beli perusahaan ambil alai segala kita tidak perlu masyarakat masyarakat tapi kalau anda menasionalisasi pengalaman kita tahun 57 pengalaman menasionalisasi tahun 58 itu harus membalikkan lagi tidak bisa anda mengundang-undang masuk kalau itu tidak kembali yang lama saya tidak memasuk jadi akhirnya kita harus mengembalikan bank Indonesia itu kita beli secara saham nah kita kalau mengalami sengketa karena agudas itu proyek dibatalkan sengketa kita dihukum hukumannya lebih besar daripada proyeknya jadi kan wasting time nah saya rasa ke depan ini memang harus ada persatuan antara birokrat Indonesia inkorporator sendiri menterinya dirinya saling antar menteri kemudian diberi kemudian dikorporasi swastanya kalau memang diperlukan untuk mengambil alih secara diam-diam di di jadi mungkin itu akan menghindari secara kemahalan karena memang itu yang berlaku tapi memang ya sudah lah ini sudah terlanjur ini tugas kita sekarang ini kan membuat pria jadi pria kita ini memang harus menggolokin ini supaya jangan sampai bahwa ini sudah masih inalung pelanggar mudah-mudah atau enggak karena perpanjangan tahun 21 itu bisa dia bisa tidak juga nah itu kalau sekarang dibeli itu pelanggar atau tidak nah ini lubang-lubang yang muncul karena kritikan-kritikan para usaha ini bisa dijadikan lahan untuk negosiasi ini yang disampaikan Pak Chris Tianto tadi sangat benar sekali sekarang kita menyatukan energi kita bagaimana huwa ini bisa terjun baik rekan-rekan kita sekarang kesempatannya untuk berdiskusi langsung kesempatan seluas-luasnya kami berikan pada rekan-rekan untuk bertanya berdialog dengan inalasi kita habis persilahkan saya Damianus dari Tirto Pak mau tanya kayak Inalung dulu jadi penegasan saja Pak jadi setelah HOA ini pemerintah dan Inalung sedang menuju agreement yang mana ya Pak Edan mungkin bisa dijelaskan secara lebih mungkin sudah bisa dijelaskan belum Pak mengenai bagaimana sih proses untuk mengkonversi apa hak partisipasi Rio Tinto ini menjadi sahab lalu yang kedua untuk Pak Bambang mungkin lebih ke update smelter sebagaimana yang disyaratkan itu sejauh ini sudah seperti apa terima kasih dan kepada Pak Pak terkait proses selanjutnya sebagai penerbangan HOA itu tadi saya sedangkan ada exchange agreement lalu share market agreement lalu diluar itu nanti tentunya ada yang rangahnya regulator nah semuanya itu kita selesaikan secara paralel bukan satu ini selesai selanjutnya selesai enggak kita selesaikan ini secara paralel kapan waktunya kita sih inginnya secepat-cepatnya tapi kalau teman-teman melihat para selilisnya itu kan bisa disebutkan akhir tahun kan tapi dari pihak semuanya inginnya secepat-cepatnya saya perlu tambahin juga HOA itu menegaskan jadi resminya dalam perjanjian itu sampai akhir tahun oh tidak ada tidak ada perjanjian resmi dengan mereka harus selesai ketahun tidak ada dan ketiga belah pihak Inalum Freeport dan Jodito itu sepatat untuk menyelesaikan ini secara secepat-cepatnya seperti itu saya perlu menggasuhi HOA itu HOA itu sebenarnya adalah bentuk transparansi dari Inalum dan pemerintah untuk mengkomunikasikan ini semua bisa dibayarkan kalau kita diam-diam saja tiba-tiba nanti deal 3,85 tanpa ada penjelasan sebelumnya nanti kaget-kaget ribut juga jadi kita memang selalu menjunjuk tinggi asas transparansi dan good governance proses mengkonversi oh ke-13 pihak itu sudah sepakat memang ini akan dikonversi menjadi saham itu sudah ada kesepakatan dan kesepakatan itulah yang tercantum di dalam HOA itu bahwa tidak ada lagi negosiasi terkait konversi 40% menjadi saham nanti itu dikorekkan di dalam bagian yang namanya exchange of agreement itu dan itu dilakukan secara paralel dengan agreement-agrement yang lainnya jadi konkretnya P&I yang ribut itu dengan sebenarnya dikonversi ke saham yang nilainya 40% jadi jelas ya Mas Damianus saya ini menjawab yang pertama masalah semantara semantara itu memang mereka harus menyediakan dalam waktu 5 tahun jadi mereka di peraturan SOB dari penerbitan UPK nah di dalam hal itu kita mengontrol setiap 6 bulan progresnya dan itu sesuai dengan dokumen yang diserahkan pada kita tetapi sekali lagi karena memang ini belum apa itu belum di eksklusi jadi mereka sekarang baru selesai itu mungkin dokumennya dokumen tapi misiknya memang belum terus yang kedua mengenai persyaratan jadi ini sekali lagi kenapa apa itu tadi kok dihitung potensi bisnisnya memang betul karena ini menjadi satu paket jadi kalau pun divestasi tidak dilakukan itu perpanjangan tidak diberi perpanjangan tidak diberi jadi ini satu paket divestasi perpanjangan semantar dan satu lagi peringatan negara yang lebih baik itu menjadi satu paket kalau itu dan semua ya sudah selesai itu artinya dengan satu lima tahun tetapi untuk semantar memang dia bisa saja bekerja sama dengan dia lain baik rekan-rekan kita terbatas dengan waktu saya pikir sudah diskusinya sudah cukup hangat jadi menutup diskusi kita ini saya bacakan sebuah patun ranung buah kita nanti aman yasa jadi jangan nikmat di hari Jumat inalung membawa amanat bangsa investasi saham untuk kedaulatan rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di FMD terima kasih terima kasih Terima kasih.